Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namasidam, Om Anubadra, Kirtawiyantu Wiswata Salam Rahayu, Semeton Sami, Bapak Ibu, Rana Wadon, dimanapun berada yang mengikuti channel Tiang selama ini Nah, kita bersuha kembali, jadi ada info, ada suatu hal yang menarik yang saya sampaikan Jadi ini boleh dikatakan mitos, kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing Karena sebelum kita meyakini, membuktikan, pasti belum yakin dan belum percaya Nah, jadi saya pun tahu dari teman, kalau cecak yang ekornya dua, yang ekornya itu kembar, bercabang dua maksudnya Itu mendatangkan, bisa mendatangkan suatu keberuntungan bagi si pemilih rumah Nah, itu saya tahu dari teman saya, kebetulan beliau mampir ke rumah, kemudian dia melihat Di atap tempat suci, kamar suci saya itu, dia melihat cecak yang ekornya bercabang dua Nah, dia bilang, jadi penghuni rumah di sini pasti akan mengalami kemudahan rejeki Kemudahan rejeki artinya, kita akan memiliki banyak jalan untuk mencari rejeki, dilancarkan rejekinya Yang dulunya mungkin mengalami keseretan rejeki Jadi, dengan ada tandanya cecak, bercabang, ekornya bercabang dua, itu artinya kita akan dimudahkan segala rejeki Nah, jadi teman-teman, jadi semeton semua, kalau di rumah, ya di rumah Anda Itu menemukan, melihat, atau ada di rumah Anda cecak yang ekornya bercabang Biasanya, ada yang cabangnya kembar dua, ada yang ekornya bercabang tiga, nah saya lihat Nah, kalau itu ada, jadi beruntunglah bagi si pemilih rumah, jadi Anda itu memiliki keberuntungan Semoga rejeki Anda, itu akan bertambah semakin bagus Nah, kalau menurut kepercayaan orang Jawa, ya, kebetulan beliau orang Jawa Katanya, kalau menemukan cecak yang ekornya bercabang dua, itu ditangkap Dalam keadaan hidup-hidup, kemudian dipelihara Jadi, dipelihara dalam kondisi hidup Jadi, sekali lagi, kalau nanti di rumahnya ada cecak yang ekornya kembar Kembal dua atau kematiga Semoga Itu menjadi suatu kebenaran Ya Jadi, rejeki Anda dipermudah, dilancarkan Segala kemudahan itu datang Untuk keluarga Anda, ya Nah, mungkin sekian dulu Semoga informasi ini bermanfaat buat semeton semua Dan semoga Salah satu diantara teman-teman semua itu ada yang memang Memiliki, ya Dihuni cecak yang ekornya bercabang Nanti coba search di Google, ya Kalau memang barang, apa namanya Itu bertuah Coba lihat nanti di Searching di Google, pasti ada Informasi tersebut Karena ini adalah pengalaman saya pribadi Saya sendiri Semoga Bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya Sekian dulu Terima kasih banyak Sudah menonton video-video saya Semua Saya ucapkan banyak Terima kasih, ya Salam Rahayu Om Shanti 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih